Intro Addon, addon, cuttillo, cuttillo, cuttillo dipanta pues Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semakin menggelorakan semangat kebangsaan Bung Karno. Seperti ungkapannya yang terkenal, warisilah apinya bukan abunya. Oleh karena itu, kita perlu memahami cara Bung Karno berpikir tentang kemajuan Indonesia. Untuk memperingati bulan Bung Karno, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menyelenggarakan serangkaian acara untuk memperkokoh nilai-nilai Pancasila dan pemikiran Bung Karno di masyarakat. Melalui serangkaian metode yang kreatif, cerdas, dan konteksual untuk seluruh lapisan rakyat Indonesia. Diharapkan Pancasila semakin menjadi bintang penuntun dalam setiap aktivitas kebudayaan dan kreativitas masyarakat Indonesia. Tetap semangat, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat BKN, Farah, kita kembali lagi ke acara talk show Bulan Bung Karno di tahun 2022. Di bulan Juni, kita setiap tahun selalu memang membuat yang namanya Bulan Bung Karno. Acara talk show di tahun. Tiap tahun kita bikin. Badan Kebudayaan Nasional Pusat PD Berjalanan tiap tahun membuat acara Bulan Bung Karno di setiap bulan Juni ini. Nah, kenapa penting kita lakukan, Farah? Karena di bulan Juni ini pertama, di tanggal 1 Juni 1945, 1945, Bung Karno memaparkan dasar negara kita. Apa itu? Pancasila. Lalu ada juga tanggal 6 Juni, Farah. Tanggal 6 Juni itu hari ulang tahunnya Bung Karno. Bung Karno lahir juga di bulan Juni, tanggal 6. Lalu di bulan Juni juga Bung Karno wafat. Artinya di bulan Juni penuh dengan nuansa Bung Karno. Bung Karno lahir, Bung Karno menemukan Pancasila, Bung Karno wafat juga di bulan Juni. Menarik bulan Juni ini. Nah, gini Mas. Jadi untuk mengenang jasa-jasa beliau, Bung Karno ini, di Republik ini, kita maka setiap Juni ini selalu memperingati bulan Bung Karno. Kan dari tadi 1 Juni, 6 Juni, dan juga 21 Juni itu kan. Nah, makanya dengan mengenangnya itu nggak boleh sembarangan nih, Bang. Setuju, setuju, Farah. Nah, jadi kita kan tahu nih ada ungkapan bahwa warisilah apinya, bukan abunya. Apinya ya, bukan abunya. Oleh karena itu, nggak boleh sembarangan menambungannya supaya persepsinya nggak salah. Jadi ingat apinya, harus semangatnya yang kita ambil ya. Nah, untuk itu, kita mengundang dua narasumber yang hebat-hebat nih dan kece-kece. Dari Mas Rangga Fadilah. Halo. Halo. Dan juga Vice President dari Gotoh. Dan juga? Oh, Mas Rangga ini Vice President dari Gotoh ya? Iya. Gotoh tuh singkatan apa, Mas Rangga? Gojek Tokopedia. Gojek Tokopedia. Langsung Vice Presidentnya loh, Farah yang hadir. Iya. Untuk menjelaskan tema kita. Tapi sebelum masuk ke tema kita, kita tapan dulu narasumber satu-satunya apa lagi? Yaitu Mas Firdaus Putra. Dari Ketua Komite Eksekutif ICCI. Langsung Ketua Komite Eksekutif ICCI. Dan juga Penggiat Kooperasi Indonesia. Iya. Artinya narasumber yang luar biasa dua ini. Menarik. Vice President, langsung Ketua ICCI. Komite. ICCI itu apa, Mas Firdaus? Indonesian Consortium for Cooperative Innovation. Ini udah duluan-duuan narasumber yang hebat, Farah. Kira-kira tema apa yang mau kita bahas? Jadi tema kali ini menarik banget, Mas. Jadi temanya itu ada Bung Karno, Startup, dan Ekonomi Berdikari. Oke, jadi kita mau menggali sudut pandang Bung Karno terhadap dunia kooperasi dan juga startup. Oke, selamat datang Mas Rangga, Mas Firdaus. Selamat datang di Toll Show kami. Apa kabar, Mas Rangga? Alhamdulillah, sehat, Mas. Sehat, Alhamdulillah. Dari tampangnya kelihatan Mas Rangga ini. Ini seperti merangganya ADC ya? Mirip-mirip ya? Kurang gondrong dikit aja. Gondrong dikit lagi nih, dicariin cinta nih. Cinta di siapa, Mas. Terima kasih, Mas Rangga. Sudah meluangkan waktunya ke acara kami. Mas Firdaus, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas Firdaus. Luar biasa, Mas Firdaus. Walaupun kelihatannya masih muda sekali karena memang perawakannya kecil, tapi ilmunya besar sekali, Mas Firdaus. Kita harus menggali, Farah. Menggali sedalam dani ilmu dari Mas Firdaus dan juga Mas Rangga. Ya, berarti kita relevansikan dengan Bung Karno kepada beliau-beliau ini ya, Bang. Oke. Mas Firdaus, saya mau tanya ke Mas Firdaus dulu. Menurut kacamata Mas Firdaus, Bung Karno itu seperti apa? Ya, Bung Karno saya pikir dalam persepsi saya anak muda ya, generasi milenial. Ya, masih sama adalah seorang founding fathers. Bagaimanapun beliau yang meletakkan konsepsi dasar negara ini, mulai dari politiknya, ekonominya, budayanya. Yang ini melampaui zaman, bisa dikatakan melampaui zaman karena sampai sekarang pun ini kita sudah 70 tahun lebih merdeka, ini masih kontekstual dan relevan. Dan ya bayangkan itu ada Pancasila, yang tadi 1 Juni, yang kemudian ada Undang-Undang Dasar 45, yang itu dirumuskan oleh beliau dan tentu saja oleh para founding fathers lain. Yang ini boleh jadi sampai ratusan kalender Indonesia ke depan juga mungkin akan terus digunakan. Ya, artinya Bung Karno sosok pemikiran yang selalu relevan di antar zaman. Luar biasa Mas Firdaus. Mas Rangga, Mas Rangga punya penilaian sendiri nggak terhadap sosok Bung Karno ini seperti apa? Ya, karena kebetulan saya dan Mas Firdaus ini sama-sama generasi milenial. Oh ya, mewakili. Jadi kita mewakili generasi milenial. Jadi pola pikirnya sebenarnya tidak terlalu berbeda, Mas Beno dan Mbak Farah. Ya, buat kami-kami ini dan buat saya pribadi, Bung Karno itu ya memang seorang prokramator, yang sangat berjasa membawa kita ke kemerdekaan. Karena tanpa kemerdekaan itu kan kita tidak akan hadir sebagai bangsa yang independen. Nah, melalui kemerdekaan itu kemudian kita bisa melakukan banyak hal, termasuk membangun ekonomi. Dan dalam hal ini Bung Karno sudah menerapkan dasar-dasar yang sampai hari ini kita terus jadikan inspirasi. Seperti misalkan model ekonomi berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, yang otomatis itu kan juga sangat relevan dengan dunia startup yang kami tekuni di perusahaan. Wah, ini menarik, Mas Ranggan ya? Menarik banget sih, Mas. Artinya menurut sudut kacamata penggiat startup, pemikiran Bung Karno masih dari relevansi ya? Ini menarik sekali. Farah, gimana, Farah? Perlu kita kulit juga tuh relevansinya. Harus, Farah? Silahkan, Farah. Nah, jadi Mas, kita ada ke Mas Firdaus dulu kali ya, terkait kooperasi yang saat ini kan jarang banget kooperasi sekarang di kala milenial genzi ini. Nah, Mas, sebenarnya apa sih fondasi yang diletakkan dari ekonomi kita, yaitu cita-citanya apa nih? Kalau kooperasi ini kan lebih terkenal ke Bung Hatta ya, sementara di sini topik kita adalah Bung Karno. Jadi, gimana tuh mengaitkannya? Ya, Bung Karno sebagai founding fathers dan juga beliau memang konseptor yang luar biasa ya, yang membaca gerak zaman dalam konteks itu adalah penjajahan dan masa penjajahan. Negara ini baru kemudian dibangun, kemudian juga diletakkan dasar di politik, ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, khusus kemudian beliau meletakkan dasar di ekonomi ini, beliau kemudian sebut dalam beberapa istilah ya, ada ekonomi berdikari, ada demokrasi ekonomi, ada ekonomi gerakyatan, ekonomi gotong royong, yang esensinya sama. Esensinya bagaimana, dan ini menarik ya, esensinya bagaimana menolak eksploitasi manusia pada manusia yang lain. Itu esensi pemikiran Bung Karno, Mas Beno. Esensinya seperti itu. Kenapa? Karena Bung Karno dan rakyat Indonesia mengalami masa penjajahan yang luar biasa. Ada imperialisme, ada kolonialisme Belanda, tentu saja ditambah itu ada VOC. Jangan lupa kan? Karena sebenarnya fase kita pertama itu bukan imperialisme atau kolonialisme negara Belanda, tetapi imperialisme, kolonialisme oleh company. Maka kan disebut kaum company. Itu VOC tadi, itu perusahaan. Nah itulah kemudian yang melatar belakangi, dikristalkan. Dalam konteks ini ekonomi berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan sampai kemudian itu didikte, jangan sampai kemudian ketergantungan, dan lain sebagainya. Saya pikir itu pada masa itu, apalagi kalau kita ingat kan Bung Karno masih muda. Betul, betul. Itu luar biasa. Kenapa dia punya keyakinan yang luar biasa membawa bangsa yang baru lahir, itu arahnya ke sana. Kan bisa saja saat itu misalnya oke kita terima Belanda punya. Bahkan perlu dibilang belum lahir saat itu ya bangsa ini. Belum lahir, masih cita-cita kan. Karena proses kayak gitu. Sampai kemudian konsepsi itu dituangkan bagaimana ini juga sudah maju ke depan, industrialisasi. Ada pakem. Pertama, kita selesaikan dulu sektor-sektor yang kemudian itu fundamental. Ada pertanian kita, pertambangan kita. Kenapa? Beliau mengatakan kalau kemudian langsung lompat ke industrialisasi, gak bakal mungkin. Selesaikan dulu yang awal ini, baru nanti kita masuk ke industrialisasi. Beliau paham betul Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa. Tentu saat itu kan ada yang namanya Papua Barat dan lain sebagainya. Sudah dilihat itu ada emas, ada tembaga di sana. Nah itu sudah disiapkan sama Bung Karno untuk kemudian Indonesia masa depan ini mengarah ke industrialisasi. Luar biasa Mas Bung Dosen. Di saat para tekanan kolonial saat itu, yang berbalut dalam bentuk VOC ya, perusahaan. Artinya dalam situasi yang sebenarnya, jangankan berbicara ekonomi, berbicara gerak kebebasan kemerdekaan susah. Tapi seorang Bung Karno sudah memikirkan tentang berbicara ekonomi itu ya Mas Fadidaus ya? Betul, betul. Itu luar biasa. Itu lompatan pemikiran. Karena memang beliau sosok yang visioner ya, sosok yang jenius. Pada zamannya itu sosok yang jenius. Sebagai anak muda mungkin di bawah usia saya saat ini ya. Mungkin baru 20-an tahun untuk bergulat dalam konteks pergerakan nasional bersama kolega-kolega yang lain. Ada Hatta, ada Syahrir dan lain sebagainya. Tapi kemudian visinya menjangkau yang universal. Nilai-nilai yang universal atau model-model ekonomi yang juga itu universal juga. Berarti ekonomi berbicara ini bisa kita katakan di latar belakang ini dari unsur psikologis juga ya Mas ya? Karena banyak penjajahan dan lain-lain itu. Betul, betul. Karena memang itu salah satu cita-cita yang menjadi tonggak, yang menjadi fundamental utama. Kita bebas dari segala penindasan. Itu saya pikir kalau Bung Karno itu pidato di mana-mana itu yang ditegaskan beliau. Luar biasa Mas Firdaus. Sempat BKN ini luar biasa sekali. Bahwasannya sejak dahulu seorang Bung Karno sudah memikirkan konsep ekonomi berdikari. Dan mungkin kalau kita kaitkan korelasi di zaman sekarang, ada nggak sebenarnya tertuang nggak konsep pemikirannya Bung Karno saat itu ekonomi berdikari dan semua resort yang ada dikaitkan dengan zaman modern sekarang. Dalam era globalisasi. Era globalisasi yang sekarang paling banyak anak-anak muda kita membangun konsep ekonomi berdikari dalam bentuk startup. Nah, Mas Rangga salah satu praktisinya nih, penggihah startup, Vice President langsung goto. Nah, menurut Mas Rangga, konsepsi ekonomi berdikari itu kira-kira teraplikasi nggak sih di konsepsi ekonomi di zaman sekarang? Terutama di teman-teman anak-anak muda yang punya ide yang saya pikir luar biasa ya. Gimana Mas Rangga? Iya, mungkin awalnya harus kita kembali ke istilah startup dulu ya Mas Bino Mbak Farah. Nah, jadi startup itu kan di dalam bahasa Indonesia berarti perusahaan rintisan. Nah, jadi ketika seseorang mendirikan perusahaan dengan maksud untuk mandiri secara ekonomi, itu sudah bisa disebut startup. Nah, tapi kemudian banyak enablers yang kemudian muncul dalam perkembangan zaman. Di saat ini yang paling kita nikmati itu teknologi. Ada internet, komputer, lalu kita punya smartphone. Nah, sehingga kemudian kita punya banyak platform nih, punya banyak alat untuk memberikan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat, itu melalui teknologi. Nah, itu kemudian banyak anak muda yang kemudian terjun, menuangkan ide dan mencoba memecahkan masalah-masalah tersebut. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh para founders dari Gojek dan Gojek Tokopedia. Nah, teman-teman juga tahu bahwa kita juga perusahaan yang dibangun dengan dasar itu, mau membuat masyarakat kita menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Nah, kalau Gojek itu berawal di sektor transportasi, Tokopedia kemudian hadir di sektor e-commerce yang kemudian memberdayakan pedagang-pedagang kecil, menghubungkan mereka dengan teknologi, sehingga mereka tidak hanya bergantung kepada platform yang ada secara fisik, tapi juga bisa berjualan secara digital. Nah, itu kemudian omset yang mereka dapatkan itu bisa berlipat ganda. Saya potong Mas Rangga sebelum masuk ke lebih lanjut tentang startup. Pemikiran Bung Karno terhadap ekonomi berdiri tadi, sebenarnya startup juga nggak sih itu? Betul, betul. Startup yang mungkin non-digitalisasi mungkin ya? Iya, betul. Startup itu kan bentuknya banyak. Ada digital, tidak digital, bahkan... Tidak harus digital berarti kan? Betul, ada ketika kita membuat suatu perusahaan, membuat suatu usaha, itu ya kita secara tidak langsung atau secara konsep sebenarnya sudah bisa disebut startup atau perusahaan rintisah. Dan kalau memang kita masuk lagi ke dalam platform yang disediakan oleh Gotoh, terutama misalkan di Tokopedia, kita punya banyak merchant yang merupakan adalah UMKM. Mereka adalah pedagang yang bergerak di bidang fashion, di bidang makanan, di bidang penjualan alat-alat teknik, nah itu kemudian elektronik. Itu adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk berdiri di atas kaki sendiri. Dan kemudian Gojek dan Tokopedia, Gotoh di sini hadir untuk memberikan solusi teknologi. Supaya mereka bisa scale up dan bisa memaksimalkan bagaimana mereka mendapatkan mendapatkan pendapatan yang lebih layak. Artinya Gotoh ini melihat sebetulnya UMKM yang ada di masyarakat hidup sebetulnya. Betul. Hanya mungkin pertemuan pasarnya yang belum terjadi sehingga Gotoh masuk ke pertemukan itu. Betul. Ini Mas Firdaus sebenarnya kan korelasinya sama konsepnya dengan Bung Karno ya. Kooperasi. Menurut Mas Firdaus menanggapi penjelasan masyarakat gimana? Ini cukup challenging sebenarnya ya. Ini cukup challenging ya. Saya akan sedikit masuk ke analisis makronya. Pertama tadi, meletakkan dasar konsep ekonomi berdikari ini bagaimana kalau istilah Bung Karno ini kita nggak jadi bangsa kuli kan? Kita berdaulat terhadap ekonomi kita. Yang kemudian pada fase berikutnya, startup anggaplah kita fokus pada misalnya startup teknologi. Kalau kemudian kita tahu hari ini startup teknologi itu basis investasinya, ini sebagian besar ini luar negeri. FDI ya, Foreign Direct Investment. Jadi kalau saya lihat data itu ada per 2021, dari venture capital masuk ke ASEAN saja, 70% masuk itu ke Indonesia itu. Model asing kita. Jadi memang startup-startup kita itu sangat mengemaskan. Mereka sangat suka. Sampai 70% sisanya itu dibagi sama Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan seterusnya. Kita 70% angga. Porsinya sangat banyak. Nah, ini menjadi challenging. Artinya satu sisi, misal kita pakai case itu ada Gotoh. Gotoh itu sudah memberdayakan dengan kemudian dia mengagregasi UKM-UKM yang menjadi pelapa, yang menjadi driver, dan lain sebagainya. Termasuk merchant-merchant itu banyaknya minta ampun. Tapi di sisi yang lain saya pikir dalam konteks kemudian apa yang namanya demokrasi ekonomi, salah satu bentuk demokrasi itu kan kepemilikan. Ownership. Ini kan pertanyaannya perusahaan ini dimiliki siapa, maka nilai lebihnya kemana? Labanya kemana? Ini yang menjadi cantik saya katakan, ini menjadi challenging. Kenapa? Bolehlah itu perusahaan itu beroperasi di Indonesia, tetapi ya dalam struktur company kan, investornya siapa? Pemilik sahamnya siapa? Disitulah kemudian nilai-nilai lebih akan mengalir ke sana, menggerocok ke sana. Ini masih ya Gotoh baru kemarin IPO gitu kan, nilainya DKKON 400 triliun rupiah, itu nanti belum ditambah oleh unicorn-unicorn lain yang melakukan IPO juga. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri dalam konteks meletakkan dunia startup dalam kacamata ekonomi berdikari. Itu saya pikir. Dari kacamata mikronya, Mas Firdaus, kalau kita bericara ada UMKM di sana yang ditemukan pasar, ada usaha yang menengah masyarakat yang memang sebetulnya, mungkin kalau nggak ada startup ini, mereka pasarnya kecil. Tapi setelah ada startup, pasarnya menjadi besar, karena teknologi tadi kan. Nah, ya Farah, menarik kan? Sehingga yang mau saya tanya begini, Farah, ke Mas Firdaus, kira-kira apakah Bung Karno juga sebetulnya berpikir sampai sejauh ini dalam konsep ekonomi berdikari-dikari? Dalam perspektif ekonomi mikronya, UMKM ini, apakah memang tujuannya dulu seperti ini? Atau memang punya sudut pandan lain yang menurut Mas Firdaus, sebenarnya aplikasinya nggak begini? Kira-kira gimana, Mas Firdaus? Nah, misal kayak gini, andai-andai kita bicara dalam konteks manfaat. Manfaat, bukannya itu yang UKM kemudian terberdayakan, dia dapat nilai kemudian terhubungkan dengan pasar yang lebih luas, omset dia naik dari sel penjualan tadi barang-barang. Kalau cara pandangnya itu pada titik itu, saya pikir, loh, bukannya company itu VOC juga memberikan nilai. Karena kepoh yang jadi kuli, yang jadi buruh, yang jadi tenaga kerja bangsa kita. Saya pikir melampaui itu. Saya pikir apa yang dikehendaki Bung Karno melampaui itu, bagaimana kemudian juga kita bisa memiliki platform, kalau kita bicara lebih jauh, platform teknologinya. Kenapa? Karena platform teknologi ini kan, ini karena teknologi. Tapi kalau kemudian kita tarik ke offline, pabrik. Kita miliki juga pabriknya. Karena tadi Bung Karno itu punya visi industrialisasi juga. Bagaimana kita membangun pabrik? Nah, dalam konteks startup, bagaimana kita juga membangun dan memiliki pabriknya ini. Benar, Tadi kan menyambung dari Mas Firdaus, kalau ekonomi berdikari ini kan semuanya ini sejahtera rakyatnya. Nah, gimana kalau startup yang kita tahu kan, kalau saya tidak salah ya, kan startup itu ada tiga faktor nih. Ada investor, founder, dan juga ada layanan atau aplikasinya. Nah, itu bagaimana menyelaraskan hal itu, Mas? Ya, kalau di startup sendiri kan memang founder ya, terutama itu kan adalah orang yang dari awal membangun si perusahaan tersebut. Sehingga memang perannya sangat besar gitu. Dan dalam struktur perusahaan pun, founder itu masih punya suara yang sangat signifikan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Nah, tapi saya tidak mau fokus di situ. Tapi saya ingin lebih memotret bagaimana sebuah perusahaan startup, terutama startup digital, itu didirikan oleh orang Indonesia. Oke. Terus sistemnya yang tadinya kecil, hanya transportasi, kemudian melebar jadi berbagai macam produk, itu teknologinya juga dibuat oleh anak-anak Indonesia. Oke. Nah, kemudian orang-orang yang diberdayakan di dalam platform tersebut, seperti yang Mas Viral juga sampaikan tadi, adalah juga orang-orang Indonesia. Gojek misalkan, kita punya 2,5 juta mitra. Sekarang, saya pikir ya, kalau saya tidak salah, sangat sedikit perusahaan yang bisa merangkul 2,5 juta mitra dan memberikan kehidupan, dalam arti memberikan jalan untuk mencari mata pencarian. Kalau kita bergeser ke arah e-commerce, kita punya 12 juta mitra, Mas, di Tokopedia. Nah, itu mayoritas, mungkin seperti juga model konstruksi ekonomi kita, yang 99 persen atau 98 persen lah itu terdiri dari UMKM, itu sama. Penjual di antara 12 juta yang tergabung dalam platform e-commerce kami, adalah bedagang kecil dan menengah gitu, dan mikro. Nah, sehingga mereka ini adalah orang-orang yang merasakan manfaat dari karya yang dihasilkan oleh orang Indonesia, yang didirikan oleh orang Indonesia, yang kemudian terus dikembangkan secara teknologi dengan otak dari anak-anak kita, yang memang kita fokuskan untuk berkarir di sektor teknologi, dan kemudian untuk kembali memberikan masyarakat manfaat, dalam arti membuka teknologi ini untuk sebagai sarana mencari pendapatan atau sarana, ya kalau kita boleh bilang, berdiri di atas kaki sendiri gitu, untuk menghasilkan pendapatan yang membuat mereka bisa independen secara ekonomi gitu, Mas. Tapi presentasi brand lokal kita sejauh ini bagaimana Mas Rangga? Mungkin kalau presentasi secara angka, saya tidak bisa menyebutkan, karena mungkin itu butuh riset yang lebih dalam, tapi mayoritas atau hampir semua yang ada di platform kami itu adalah perusahaan lokal gitu. Mungkin kalau Mas Beno atau Mas Firdaus, Mas Farah, tinggal membuka lah Tokopedia gitu, itu semua berhamburan produk-produk lokal, yang tadinya tidak punya kesempatan untuk dilihat, sekarang jadi keren gitu, kayak produk-produk lokal sepatu yang saya pakai misalkan, atau baju yang produk-produk fashion seperti Erigo yang akhirnya bisa go internasional, atau brand-brand lainnya yang kemudian mendapatkan manfaat dari aplikasi teknologi ini gitu, ya tentu saja tidak hanya perusahaan kami yang berperan, tapi kan startup itu banyak jumlahnya gitu, dan berada di berbagai bidang. Mas Rangga, ini menarik nih, ada, saya penjelasan Mas Firdaus sama Mas Rangga, ada nilai output yang sama juga, tapi juga ada nilai output yang berseberangan. Nah, menurut kacamata Mas Rangga selagu praktisi, yang langsung mempergiatan langsung di startup, sebenarnya nilai-nilai dari ekonomi berdekari Bung Karno, atau kooperasi itu sendiri, yang memang dirancangkan oleh Bapak Bangsa kita, baik Bung Hatta dan Bung Karno, itu relevan nggak dengan startup? Dia relevan, ada kesenambungan, atau memang sebenarnya bertentangan? Kalau saya kira bertentangan, tidak ya Mas. Karena kan memang ketika seseorang mendirikan perusahaan, pasti tujuannya adalah untuk mandiri secara ekonomi gitu. Karena mereka ingin menjadi, seperti yang dibilang Mas Firdaus tadi, Tuhan untuk dirinya sendiri. Untuk bisa mesejahterakan dirinya sendiri. Nah, tentu saja semangat-semangat syarab yang ada di Indonesia, tidak hanya digital, tapi yang non-digital juga, itu pasti ke arah sana gitu. Untuk memberdayakan. Kalau memang konsepnya lebih ke arah kooperasi, itu tentu saja pastinya ada gitu. Misalkan ada kooperasi yang kemudian, memiliki produk-produk tertentu, yang bisa dijual ke pasaran, melalui teknologi digital, itu tentu saja bisa memanfaatkan teknologi kami. Nah, jadi memang terbuka kesempatan kolaborasi, yang bisa saling menguntungkan, dan saling memberdayakan. Dari kacamata startup, ini bukan VOC modern dari startup. Bukan. Ya, mungkin kita melihatnya adalah, saya nggak tahu ya, saya karena bukan ahli sejarah gitu, tapi setidaknya dari bayangan saya, kalau belajar sejarah, VOC itu kan penuh dengan penindasan, penuh dengan perampokan hak-hak, terhadap para pekerjanya. Sementara kita di startup adalah, mencoba bagaimana teknologi itu, justru membuka kebebasan, sebebas-bebasnya kepada mitra. Contoh misalkan, mitra di kita, mereka merchant berjualan, bisa terserah mereka, kapan mereka mau berjualan, menentukan sendiri. Artinya dia owner langsung. Betul, mereka owner, bisa menentukan nasib sendiri. Mitra di sektor pengasporasi juga seperti itu. Dan di sektor pengiriman makanan, go food, misalkan mereka kan bebas saja, kapan mau berjualan, kapan mau, mereka ingin agresif, mengembangkan menu-menu baru, sehingga meningkatkan pendapatan. Nah, sehingga itu yang menjadi semangat kita. Di startup, bagaimana teknologi ini bisa memberdayakan masyarakat, dan memberikan mereka kebebasan. Berarti Gotoh ini menyediakan layanan dan aplikasi tersebut ya, Mas? Betul. Ini menarik, Mas Firdaus. Ini kan kalau saya melihat ini, startup penjelasan Mas Rangga ini, justru nilai-nilai kooperasi dan berbeda ada di sana. Tetapi menurut Mas Firdaus, ini kalau kita lihat kacamata fenomena dan asmofirnya berjalannya, ini ke depan, apakah startup ini akan lebih mesejahterakan masyarakat luas, atau malah sebaliknya gitu loh, dari perspektif kacamata Bung Karno dan mungkin Bung Firdaus. Saya pikir kayak gini, tadi bahwasannya startup, misal platform dan lain sebagainya, mengagregasi para UKE, merchant, pelapa, driver, dan lain sebagainya, itu betul, memberi nilai tambah itu betul. Anggaplah kemudian mereka menaikkan nilai tambah itu 10 kali lipat. Anggaplah ya, yang dulu belum terhubung, menjadi terhubung dengan pasar. Yang awalnya hanya lokal, sekarang provinsi sampai mungkin nasional, bahkan dia bisa ekspor. Anggaplah 10 kali lipat nilainya. Tetapi jangan lupa, startup ini, platform ini, kecanggihan teknologi ini, mereka juga menambang data. Nah, ini yang kemudian sebenarnya, Ada islah menambang data ya? Menambang data. Menambang data. Nah, ini saya mau mempertajam, cara baca Bung Karno, meminjam Profesor Harvard. Ada namanya Susana Zuboff. Dia bilang, ini era apa? Ini era kapitalisme pemantauan. Jadi semua orang yang terhubung dengan platform, ini dipantau. Datanya ini diambil. Itu yang kemudian jejak digital dan lain sebagainya. Bagi kita, sampah. Bagi kita, itu limbah. Kita baru, oh mau mencari sepatu. Awalnya pinginnya ini, kesana-kesana-kesana, lalu milih yang warna coklat. Ini jejak. Bagi kita itu sampah, tetapi bagi mereka itu tambang, itu tambang emas. Oke. Lah, kemudian dengan apa yang namanya artificial intelligence, machine learning, algoritma-algoritma canggih itu, dioprek lebih lanjut. Dipelajari, dipilah, dianalisis dan lain sebagainya. Kemudian tahap lanjutnya, dimonetisasi. Oke. Dimonetisasi. Bahkan misal kalau sekarang, Gojek sudah bisa mengeluarkan rekomendasi, lu kalau mau jualan ayam, ayamnya geprek. Oke. Karena itu yang paling tinggi lakunya. Mappingnya ada. Mappingnya ada. Lu bayangkan, ini Gojek. Merchant. Bayangkan Tokopedia. Lu kalau mau beli jilbab, jilbabnya, modelnya ini, fashionnya ini, warnanya ini, ukurannya ini, pasti lebih suka. Nah, pertanyaannya kemudian, data ini dimiliki siapa? Tapi sebelum masuk ke data, Mas Firdaus, bukankah itu mapping itu justru membantu si pengusaha itu sendiri? Ketika tadi kan ada bahasa, lu kalau mau jual ayam, ayam geprek yang laku, bukan ayam bakar. Nah, itu kan dari perspektif penjual atau si entrepreneur, itu kan membantu. Iya, tetapi kan itu bukan data yang sebenarnya indep, bukan apa yang namanya kita sebut sebagai big data. Lebih besar sebenarnya daripada itu, itu kan hanya yang oke untuk menaikkan omset, kasih tips, dan lain sebagainya. Tapi bisa lebih besar daripada itu data yang kemudian dikuasai. Bayangkan, kalau kemudian startup-startup tanah air, at least bukan hanya GoTo, saya bicara pada seluruh startup tanah air, siapa investornya, maka dia bisa mengakses dan memiliki data itu. Yang sampai pada titik tertentu misalnya, tadi bicara bagaimana secara jangka panjang. Loh bagaimana kalau kemudian negara-negara lain yang dia bisa mengakses data itu, kemudian oke, saya akan bikin produknya. Kenapa? Saya tahu persis produk apa yang dimaui oleh misalnya Mbak Farah, oleh emak-emak kita, oleh anak-anak muda kita, oke mereka kemudian produksi, kemudian lemparlah itu barang ke Indonesia. Lagi itu, kita belanja lagi, terus terusan seperti itu. Itu saya pikir menjadi salah satu critical point ya. Benar juga sih, karena kan saya juga, nih saya search task atau apa, nanti algoritma itu terus dikasih, terus ke task yang seperti itu. Nah itu gimana Mas Rangga, kira-kira? Ya kalau dari perspektif kami sih, yang ingin kami komentari sebenarnya pertama kali adalah soal manajemen data dulu ya. Jadi mungkin perlu diketahui juga bahwa di kita juga tidak sembarangan menggunakan data. Ada termen conditions yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, user dan perusahaan, tentang bagaimana data mereka itu dipakai atau tidak dipakai oleh perusahaan. Jadi sebagai perusahaan, kita punya standar data protection yang sangat tinggi. Itu tidak, walaupun saat ini sekarang di Indonesia, undang-undang data pribadi itu, penduduk data pribadi masih digodok, tapi kita sudah melakukan itu di perusahaan. Jadi sudah ada tuh standar-standar internasional yang kita terapkan, jadi harus ada persetujuan, konsen antara perusahaan dan user, merchant, dan lain sebagainya. Sehingga data yang berpindah dari user ke perusahaan, itu pasti akan kita jaga kerahasiaannya. Tidak akan digunakan secara sembarangan atau diberikan kepada apalagi seperti pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak-pihak yang mempunyai motif-motif tertentu, motif-motif ekonomi, itu tidak akan. Karena kita sebagai perusahaan, itu kan punya integritas yang harus kita jaga. Makanya menerapkan standar-standar data protection itu di dalam perusahaan, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kami untuk menunjukkan kepada user bahwa mereka bisa percaya pada perusahaan. Sehingga yang kita jalankan kemudian adalah user itu merasa aman, datanya terproteksi, data-data pribadi itu jenisnya apa saja, mungkin bisa didalami lagi, tapi seperti informasi-informasi sensitif terkait user, merchant, termasuk status finansial dan lain sebagainya, itu adalah data yang sangat dilindungi oleh perusahaan. Itu tidak bisa disembarang gunakan bahkan oleh perusahaan kami sendiri. Karena itu adalah sejatinya milik user, milik merchant. Sehingga apapun yang kami lakukan terhadap data tersebut, harus ada persetujuan dengan user. Nah, jadi dari situ kita dalam mengelola data tersebut, kemudian tidak bisa sembarangan. Kalau terkait misalkan rekomendasi-rekomendasi seperti itu, itu disifatnya data agregasi. Jadi misalkan, betul tadi, Mas Widow, Mas Widow kan pasti sering baca di koran. Ada GoFood mengeluarkan rekomendasi tentang makanan-makanan yang sedang laku di tahun 2020. Kopi susu gula aren, atau ayam geprek, atau bakso isi keju, dan segala macam. Itu adalah kita gunakan untuk, seperti yang Mas Beno bilang tadi, membantu para pedagang kita, merchant-merchant kita, yang ingin mengembangkan usahanya, supaya punya inovasi yang diterima oleh pasar. Jadi menurut Mas Rangga, ada korelasi dan relevansinya konsepsi ekonomi berdikari Bung Karno atau kooperasi dengan startup. Kalau menurut Mas Firdaus, kira-kira konkretnya ada nggak korelasinya? Konkretnya sebelum kita jeda. Iya, ya konkretnya saya pikir, apa namanya, fatsun utama startup itu dimiliki oleh siapa? Jadi pada level bisnis tentu semua akan menciptakan nilai, terdampaknya UKM, semua akan bermanfaat untuk mereka. Tetapi dalam konsepsi Bung Karno, itu dimiliki oleh siapa? Oke, luar biasa. Farah, sebelum kita melanjutkan obrolan seru ini, luar biasa, ilmunya ini luar biasa. Nggak pernah terpikir sebelumnya antara startup ternyata sudah terpikirkan dengan konsepsi ekonomi berdikari Bung Karno dan kooperasi. Sebelum kita lanjut, kita jeda dulu. Mas Firdaus, Mas Rangga, ada musik lagu daerah, tapi dengan aransemen metal. Ini juga terobosan-terobosan baru nak muda kita zaman sekarang. Mari sempat BKN kita saksikan jeda musik lagu daerah beraransemen metal. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama, ya Tuhan, dari Jakarta. Saya nyanyi, ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur-menghibur hati nanjukan. Burung darah, burung merpati, terbang cepat, ya Tuhan, tiada tarah. Tidaklah kita, ya Tuhan, suka menyanyi. Baranglah sehat, ya Tuhan, hati gembira. Buang mangga, enak rasanya. Si mana lagi, ya Tuhan, paling bernama. Siapa saya, ya Tuhan, reju bekerja. Pasti menjadi, ya Tuhan, pasti menjadi warga berguna. Burung darah, burung merpati. Terbang cepat, ya Tuhan, tiada tarah. Bilalah kita, ya Tuhan, suka menyanyi. Baranglah sehat, ketuhan hati gembira. Nah, kita udah dengar musiknya ini. Gimana nih, Bang Mino? Tambah semangat pastinya. Musik heavy metal tadi kita dengerin ya, Mas Pedro Asmuraka ya. Ini menambah semangat perbincangan dan diskusi kita hari ini. Makin panas gak nih? Luar biasa. Makin panas. Semoga ilmu-ilmunya Mas Pedro Asmuraka makin keluar. Oke. Jika makin mencerahkan kita semua. Nih, jadi kita kan tadi udah dapet nih insight dari Mas Rangga. Kalau mereka membantu mitranya dan lain-lain. Nah, gimana kalau kooperasi? Kooperasi ini melakukan apa sih yang membantu masyarakat Indonesia? Karena kan kita tahu, ya kooperasi, ya ekonomi kerakyatan. Tapi gimana keuntungannya untuk masyarakat Indonesia juga? Karena imes kooperasi sekarang agak jelek ya di bangsa kita ya, Mas Pedro Asmuraka. Bukan jelek sih, Mas kayak kurang kali ya. Soalnya banyak kooperasi yang simpan pinjam juga malah lebih kembali rentenir. Nah, itu gimana Mas Pedro Asmuraka menikapi fenomena ini? Oke, pertama kayak gini. Bahwasannya di setiap sistem operasi tertentu selalu ada penyimpangan dari ideal. Startup bermasalah ya ada. Foundernya masuk penjara ya kejadian. Dan itu teman juga gitu. Kemudian financial fintech, pinjol. Bermasalah itu banyak. Contoh OJK itu nge-blacklist itu 4 ribu loh. Aslinya kan 4 ribu tuh. 4 ribu pinjol. Aplikasi-aplikasi itu bermasalah juga. Nah, kemudian di ekosistem kooperasi, lo kooperasi yang baik itu juga ada, yang bermasalah juga ada. Nah, artinya masing-masing ini ada dia di luar sistem operasi tertentu yang kemudian berperilaku buruk, yang kemudian sampai merugikan masyarakat, sampai bahkan kepidana dan lain sebagainya. Itu fakta. Itu tidak bisa kita nafikan, itu kejadian ada masyarakat dirugikan. Dalam konteks itu negara sudah bekerja ya, pemerintah, kementerian kooperasi bekerja. Karena saya juga intensif dengan mereka. Saya memperhatikan dan memberikan abis-abis kepada pemerintah dalam konteks ini, kementerian kooperasi, untuk mengawal betul kasus kooperasi bermasalah. Sampai kemarin sudah ada beberapa pengurus salah satu kooperasi bermasalah masuk penjara. Nah, itu artinya ditangani secara serius. Nah, yang kedua, apa yang kemudian sudah anggaplah kooperasi berikan kepada Republik ini, atau kepada masyarakat. Kalau data kita lihat, paling tidak hari ini anggota kooperasi itu 25 juta orang. Wow, 25 juta orang tersebar di 120-an ribu badan hukum. Jadi entitasnya ada 120 ribu badan hukum. Nah, value proposition seperti apa tergantung sektor. Kalau kemudian keuangan simpan-pinjam, ya mereka memberikan layanan, simpanan, dan pinjaman. Terutama yang lebih-lebih pinjaman. Karena lebih orang kan banyak mintanya pinjaman. Kalau itu kemudian sektornya produksi, misalnya pertanian, mereka mengkonsolidasi dan mengagregasi komoditi petani untuk kemudian dilakukan hilirisasi. Kalau bahasa Pak Presiden hari ini disebut korporatisasi petani. Nah, itu agar kemudian para petani ini memiliki nilai tambah yang tinggi. Karena kalau dulu petani kita hanya fokus di hulu. Hulu ini nilai tambahnya kecil, resikonya gede. Apalagi kalau kena cuaca, hujan, dan lain sebagainya. Lah, hilir ini dikuasai oleh middleman, dan lain sebagainya tuh. Nah, kemudian ini diagregasi di dalam kooperasi, yang tadi konsepnya namanya korporatisasi, agar petani memperoleh nilai dari hilir juga. Sehingga dia lebih sejahtera. Nah, itu cara-cara kooperasi bekerja. Salah satunya sebenarnya produknya tiap hari kita makan atau minum, atau untuk apa namanya, bayi-bayi kita adalah susu. Meskipun itu industri-nya masih anggaplah di swasta, tetapi hulunya peternak susu, atau kooperasi-kooperasi sapi ini, mayoritas di Jawa Timur dan Jawa Barat, wah itu semuanya dikendalikan, dikelola oleh kooperasi. Ya, untuk tidak menyebut merk lah, yang kemudian ada susu macem-macem yang bayi lah, yang manolai lah, dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang sudah konkret dikerjakan oleh kooperasi. Pada masa pandemi memang, saya pikir juga kooperasi juga terdampak, yang kemudian fokusnya masing-masing survival, dan kalau sekarang mulai melakukan recovery. Saya pikir seperti itu, Mbak Farah. Artinya konsepsi kooperasi sebenarnya hidup ya? Iya. Masih hidup di tataran di era zaman sekarang. Oke. Kalau zaman sekarang ini justru menarik, Mas Beno ya. Saya mau mengkaitkan dengan, apa namanya, industri startup. Jadi startup ini sebenarnya model bisnis. Oke. Oke ya. Startup ini model bisnis, yang dia bisa saja kelembagaannya kooperasi. Nah, kalau yang ada hari ini, kelembagaannya perseroan atau PT. PT. Wah, saya sama teman-teman ngadvokasi ke pemerintah. Oke. Sekarang muncul apa yang namanya, Permen nomor 8 tahun 2021, tentang kooperasi multi pihak. Oke. Ini baru nih. Baru. Baru 2021. Tetapi model ini kalau di luar negeri sudah 40 tahun yang lalu. Oke. Isinya tentang apa, teman-teman? Jadi model multi pihak itu, anggaplah kalau Gojek mau kita kooperasikan. Contoh ya, kalau Gojek mau kita kooperasikan, maka Nadiem dan teman-teman sebagai founder, ini berdiri satu kelompok. Oke. Kemudian, merchant berdiri satu kelompok, kemudian si investor berdiri satu kelompok. Kalau kooperasi konvensional, itu mereka one man one foot. Nggak mau itu, makanya ini di kooperasikan, nggak mau. Kemudian ada driver, hari ini 2 juta ya. Driver 2 juta, mereka rapat anggota, bisa-bisa Nadiem CS di veto. Betul. Karena yang dihitung manusianya kan, one man one foot. Nah, kalau model yang baru tadi dikelompokkan, meskipun anggaplah founder Nadiem CS ini jumlahnya manusia 5, dia bisa menguasai suara 40%. Oke. Driver, anggaplah jumlah manusianya 2 juta, dia menguasai suara 30%. User bahkan, user ini mau kita ajak juga ikut memiliki platform ini, maka kemudian anggaplah ada 50 juta user, gojek, dia menguasai suara 10%. Jadi tidak kemudian mentang-mentang ini yang jumlahnya sedikit, pasti kalah. Nah, ini salah satu... Larinya ke deviden bukan itu? Nanti ujungnya ke deviden. Tetapi dalam konteks pengambilan, keputusan, ini kan menjadi sesuatu yang sangat kritikal. Kenapa anak-anak muda ini nggak mau pakai kooperasi? Karena tadi kejadian, sudah capek-capek founder ini. Habis-habisan ya, yang punya visi, yang ambil risiko dan lain sebagainya, gabung itu yang lain sebagai anggota kooperasi, tiba-tiba dia didepak dari perusahaan. Kan nggak fair. Nah, ini model multi pihak, memungkinkan hal itu lebih terjadi secara adil. Nggak mentang-mentang jumlah manusianya dikit ketika voting kalah. Penyesuaian lah dari kooperasi. Penyesuaian. Karena zamannya berubah, tadi ada disrupsi teknologi, kemudian ada disrupsi demografi juga, yang membuat kooperasi ini kita lebih inovatif juga. Nah, perannya sendiri dari Mas Rangga dan juga Mas Firdaus, peran dari startup dan juga dari kooperasi ini terhadap peran di pandemi ini gimana nih? Iya, mungkin saya dulu menerang. Iya, dari Mas Rangga boleh. Iya, jadi memang pandemi itu sebenarnya adalah salah satu kejadian, ya tragedi lah, yang di satu sisi menyadarkan orang bahwa teknologi itu sangat penting untuk survive di era yang sangat sulit, seperti 2020, 2021 kemarin, sehingga awal 2022 ini. Nah, kami sebagai perusahaan startup digital, tentu saja menyadari hal itu. Sehingga kita, yang paling pertama kita lakukan adalah, tentu saja selain memberikan akses vaksin kepada para mitra kami di Gojek. Mungkin sekarang kalau Mas Beno, Mbak Farah buka aplikasi dan pesan order, itu pasti ada tulisan, drivers vaccinated. Nah, itu adalah salah satu upaya yang kami lakukan untuk memastikan supaya customer itu punya rasa aman. Nah, itu satu yang pertama. Yang kedua adalah, kita membantu bahu-membahu juga dengan pemerintah, itu mendorong digitalisasi UMKM. Jadi, untuk dapat survive di era yang sangat sulit, ketika toko-toko ditutup, area kerumbunan tidak lagi diizinkan, itu adalah teknologi. Sehingga UMKM ini harus didorong untuk masuk ke digital. Tapi memang di sini permasalahannya, tidak semua UMKM yang ada di Indonesia, atau mungkin bahkan sebagian besar UMKM, itu tidak memiliki kapasitas untuk masuk ke digitalisasi. Nah, di situ biasanya penguasaan teknologi. Kalau dari jaringan internet, segala macam. Itu juga salah satu hal yang terjadi di Indonesia. Jadi, ketidakmerataan akses internet. Nah, tapi yang lebih... Oke, saya potong sedikit Mas Rangga di situ, mohon maaf. Mengancam nggak dengan sistem kooperasi, ketika UMKM ini didigitalisasi oleh startup? Menurut Mas Firdaus, bagaimana? Mengancam nggak kira-kira itu? Iya, sebenarnya tadi saya lempar di awal, startup ini model bisnis, titik entry-nya bukan di situ. Nggak terancam sama sekali. Nggak terancam sama sekali. Kenapa? Bayangkan one day, kami membangun sebuah kooperasi, dan membeli startup itu. Logiknya di sana. Logik, apa namanya, ekonomi berdikari, kemandirian itu adalah pada kepemilikannya. Sehingga ketika startup itu melakukan itu, kooperasi melakukan yang lain, ya masing-masing itu dalam ekosistem industrinya, masing-masing. Ada goals yang sebenarnya dituju oleh kooperasi juga, dikatakan startup ya. Balik ke pandemi tadi, Mas Rangga, lanjutkan. Ya mungkin menanggapi juga Mas Firdaus tadi, betul sekali ini bukan model bisnis yang dilihat vis-a-vis, tapi sebenarnya saling melengkapi. Saling melengkapi, setuju. Karena memang kita butuh banyak opsi lah, di era yang sangat sulit seperti sekarang ini. Ketika offline metode itu sudah tidak lagi bisa dimaksimalkan, kita beralih ke online. Dan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, merchants yang masuk ke dalam platform digital kami, itu punya kebebasan. Ketika masuk di digital, tidak berarti mereka hanya berjualan di digital. Tapi mereka juga bisa berjualan dengan platform-platform yang lain. Mereka bisa buka offline, atau bahkan bergabung dengan platform digital yang lainnya. Sehingga ini hanya sebagai metode dari para UMKM ini, untuk bisa mendapatkan pendapatan. Atau bukan hanya mendapatkan, tapi meningkatkan pendapatan dari penjualan digital. Yang itu kemudian tidak hanya terbatas pasar di lokasi dia berada, tapi bisa jadi ke seluruh Indonesia dengan digitalisasi yang dia lakukan dan terhubung dengan marketplace. Sehingga pembeli itu bisa dari mana saja. Seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke bisa beli barang yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, atau di Jakarta, atau di Bandung. Sehingga mereka kemudian terhubung dengan market yang lebih besar. Sebagai salah satu opsi dari mereka untuk bisa memaksimalkan keuntungan mereka. Berarti menciptakan pasar juga ya, Bang Beno ini. Iya, sebenarnya metode. Menarik kata metode ini. Baik kooperasi dan startup, sama sebenarnya dua-duanya metode. Konsepsi ya. Ada urayan terhadap pengembangan zaman. Kalau bicara kooperasi, yang saya tahu sebenarnya negara sudah banyak men-support untuk memberikan stimulus terhadap kooperasi. Kira-kira metode kooperasi ini dengan support yang sebegitu besarnya, pencapaiannya bagaimana Mas Firdo? Terutama di kemarin masa-masa pandemi itu. Kalau kita bicara startup, pasti lebih tinggi kan? Pandemi itu pasti, boleh dibilang flow-nya lebih tinggi saat pandemi dibanding hari-hari biasa mungkin ya. Karena orang takut untuk keluar, takut untuk interaksi kan? Go-food juga ya. Go-food, pesan-pesan belanja, semua online. Artinya startup teruji betul tuh startup di situ. Bahwa manfaat secara de facto-nya memang startup ini baik dari untuk konsumen maupun untuk si penjual. Nah kooperasi di saat masa pandemi kemarin, peran untuk menggenjot masyarakat baik untuk si pembeli maupun si penjual bagaimana Mas Firdo? Tadi kalau startup karena memang dia sudah ya mayoritas kita, andai kata kita fokuskan startup ini tech company, karena mereka sudah memang ekosistemnya digital. Lah kooperasi-kooperasi ada yang sebagian digital, ada lebih banyak yang belum digital. Yang mereka layanannya masih offline, ya seperti tadi misal kooperasi susu dan lain sebagainya, yang pertanian, ya itu memang offline kayak gitu ya. Ya budidaya ya terjadi dan lain sebagainya. Pada masa pandemi sama ya, ada vaksinasi, kemudian apa itu namanya, protokol kesehatan, kampanye-kampanye seperti itu, menyuplai kebutuhan-kebutuhan mendesak ya yang darurat ketika anggotanya misal ada yang meninggal juga, kemudian ada yang vitamin dan lain sebagainya, CSR-CSR ya dalam konteks darurat-kedaruraratan. Dalam konteks kemudian mulai recovery, ya kooperasi misalnya dalam konteks simpan pinjam, dia mengakseskan sumber daya yang besar, misal dana, untuk kemudian anggota-anggotanya kan isinya UKM. Mulai starter lagi nih, mulai recovery juga nih. Gitu ya, gitu. Kalau dari cara baca negara misalnya ada kur gitu ya, ada kredit usaha rakyat, kemudian channeling lewat kooperasi, kooperasi masuk ke anggota. Anggota. Yang mengkonsolidasi itu, kalau satu-satu itu kok banyak banget ya, yang mengkonsolidasi itu kooperasi. Itu misal di keuangan. Kalau misal kemudian di produksi, yang dia lakukan apa? Menjembatani bagaimana supply. Sekarang bahan baku dia butuh, kalau misal pakan dia butuh, itu yang mengkomunikasikan atau mengkoordinasi ini kooperasi. Kalau kemudian pemasaran, nah dia yang mencarikan pemasaran dari produk-produk anggota. Ini banyak misal di ibu-ibu itu. Ibu-ibu banyak muncul kooperasi pemasaran dari produk usaha mikro sama kecil kita. Nah, itu yang coba mereka lakukan secara organik ya, karena ada community base-nya juga, mendampingi anggota-anggota ini agar tetap bertahan, survive di masa pandemi kemarin. Kalau sekarang mungkin kisahnya sudah mulai recovery ya, sudah lebih enak. Artinya di kooperasi ada sistem supporting permodalan tadi ya, yang menjadi holdingnya, menjadi kooperasi, lalu di filter, di mapping anggota yang butuh permodalan, kooperasi berperan, sampai dengan pemasaran. Kooperasi berperan. Kalau di startup bicara soal peran kontribusi terhadap anggota atau mitra itu bagaimana Mas Rangga? Ya, kita sih memberikan, tentu saja ya, karena yang terdampak dari COVID itu kan seluruh masyarakat, termasuk mitra kami. Untuk mitra driver, misalkan kita menyediakan santunan ketika mereka terkena COVID dan tidak dapat menjalankan usahanya. Oh, itu ada ya? Ada, kita menyediakan. Terus kita juga memberikan bantuan sembako dan lain sebagainya. Terus juga kalau dari sisi UMKM-nya, jadi digitalisasi UMKM itu jangan dilihat hanya sebagai kita mengajarkan mereka cara pakai internet, pakai HP. Tapi enggak, itu ada proses onboarding juga. Jadi mereka dibantu untuk masuk ke platform yang kita usahakan. Jadi misalkan untuk merchant yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman, kita tampung di GoFood. Untuk yang berjualan produk, itu kita tampung di Tokopedia juga banyak. Dan produk-produk kami yang lainnya gitu. Sehingga mereka tidak hanya kemudian dibekali oleh kemampuan, kemampuan teknis, tapi juga ke akses kepada marketnya melalui proses onboarding tersebut gitu. Menarik ya para penyebab-penyebabaran dari Mas Firdaus sama Mas Rangga nih. Saya baru dengar beberapa pertanyaan udah agak tercerahkan nih. Artinya yang tadi kita berpikir kooperasi dan startup ini sebetulnya tidak bisa saling berkorelasi, ternyata ada juga benang merah ya. Apalagi para kira-kira? Jadi gini, kan kita tahu nih kalau startup kayak Gojek, Tokopedia, ya ini udah namanya tuh tinggi banget ya, dekakorn kali ya. Tapi kan masih banyak nih startup-startup lain yang mungkin kurang terkena dan kurang terdukung lah. Nah itu bagaimana tuh tantangan untuk startup-startup seperti itu? Dan tantangan solusinya itulah Mas. Iya sebenarnya kan dalam proses mendirikan sebuah perusahaan itu mirip ya maksudnya mau startup digital atau perusahaan lainnya, kooperasi juga sama, itu pasti ada masalah yang ingin dipecahkan, ada ide yang ingin disampaikan, kemudian bagaimana eksekusinya. Nah jadi itu sebuah proses yang wajar dan memang harus dijalani. Jadi kalau terkait masa depan, saya kira sekarang masa depannya terutama kalau saya bicara di sektor teknologi ya, itu luar biasa potensinya, karena teknologi ini terus berkembang dan kecepatan perkembangan teknologi itu bisa dirasakan dalam 10 tahun terakhir aja lompatannya itu luar biasa gitu, dari yang cuma internet atau HP yang cuma bisa nelpon dan SMS sampai ke HP yang seperti sekarang kita punya hanya dalam waktu kurang dari 15 tahun gitu. Jadi enablers-enablers tersebut itu juga kemudian membuka kesempatan untuk banyak startup menawarkan solusi-solusi mereka dalam bentuk ide-ide bisnis. Makanya kalau saya lihat sekarang ya terlepas dari situasi pandemi, situasi ekonomi, itu keinginan generasi milenial dan generasi di bawah milenial, biasa disebut zilenial, itu tetap luar biasa gitu. Kompetisi-kompetisi bisnis tetap diadakan, terus proses pitching tetap diadakan, inkubasi-inkubasi startup didirikan di mana-mana dari yang skalanya besar sekali sampai yang skalanya kecil. Nah itu menunjukkan bahwa potensi atau perkembangan di industri startup itu di masa depan itu cerah. Menarik ini, Mas Firdaus, Mas Rangga, kalau saya melihat dan saya meyakini sebenarnya antara kooperasi dan startup, masing-masing punya angle yang sangat positif ya. Artinya kooperasi punya keunggulan memang pemberdayaan anggota yang secara komprensif dan juga ada kaitan antara kooperasi dan anggota secara kontinu, artinya banyak selain kesejahteraan yang diberikan kooperasi kepada anggota. Begitu pun startup. Startup membukakan peluang dan pasar untuk mitra-mitranya. Sehingga yang pasar yang awalnya tidak terjangkau, dijangkau oleh startup. Nah menurut Mas Firdaus, pertama, kira-kira yang pastinya baik kooperasi dan startup kan punya kendala. Ada beberapa poin yang mungkin belum ketemu tuh urayan masalah solusinya. Baik startup bapun kooperasi. Nah kooperasi dulu Mas Firdaus, apakah kooperasi menjadi konsepsi yang menjadi solusi dari masalah ekonomi bangsa kita Indonesia atau ada solusi konsepsi lain di luar kooperasi? Kedepan, konsepsi apa kira-kira yang ideal yang bisa masuk ke semua sektor dan semua ini termasuk lintas generasi? Konsepsi ekonomi yang bagaimana menurut Mas Firdaus? Iya. Kalau bicara konsepsi pertama, Undang-Undang Dasar ya. Artinya kita berpijak dari apa yang sudah ada. Pasal 33 ayat 1 masih bicara demokrasi ekonomi. Demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah kita bicara misal dari, oleh, untuk-untuknya ini. Untuknya. Nah artinya ini bicara tadi adalah soal kepemilikan. Yang menarik kalau kemudian kita lihat misalnya di operasional ada badan kan? Ada BUMN, punya negara, ada kooperasi, punya masyarakat. Kemudian misal ada PT, punya private per seorangan. Nah kalau kemudian kita bicara masa depan, model mana yang volume, volumenya ini harus lebih besar dalam konteks kejahteraan, dalam konteks demokrasi ekonomi. Paling tidak pilihannya itu, ya semuanya harus besar. Tetapi kalau kita bicara porsi, adalah pertama itu BUMN, kemudian itu kooperasi, kemudian itu swasta. Itu Bung Hatta meletakkan itu 1963 di Dekon. Deklarasi ekonomi. Dia bilang ada, punya pemerintah ya berarti BUMN, kooperasi, kemudian swasta. Bung Hatta juga seperti itu. Yang kedua, Bung Hatta melihat dulu kooperasi di negara-negara mana, Skandinavia, Sweden, dan lain sebagainya, Norwegia, itu bagus-bagus. Dan achieve. Dan itu adalah benar-benar menjadi tulang punggung. Yang hari ini terjadi, itu juga rata-rata. Bahkan misal Amerika, 50% lebih listrik itu disediakan oleh kooperasi. Jadi banyak negara-negara di Eropa, sama Amerika, yang sebenarnya ekonomi domestiknya ini dikelola oleh kooperasi. Yang ketiga, saya ingin masuk kemudian ke kaitan antara kooperasi dengan startup. Bayangkan kemudian, bagaimana ketika startup-startup itu berbasis kooperasi. Jadi bukan berbasis perserawan tadi. Kalau berbasis perserawan, Anda tadi ya, investor-investor pada masalah, bagaimana ketika itu berbasis kooperasi. Yang kedua, maka akan dimiliki oleh masyarakat kan? Karena anggota adalah pemilik. Member is owner. Itu klaimnya kooperasi itu, tatsun dasarnya. Yang kedua, yang saya bayangkan dan ini saya pikir, apa namanya, ekonomi berdikari paling tidak BUMN memiliki. Maka saya suka itu. Ada kemudian Menteri Erik misalnya, bikin Merah Putih Fund. Nah, itu fundraising ya, bagi startup-startup. Jadi jangan sampai juga itu investasinya asing. Salah satunya sudah konkret, Telkom masuk ke GoTo. Nah, tinggal itu volume pemilikan itu diperbesar. Agar kemudian berarti menjadi lebih banyak milik negara dan lain sebagainya. Kenapa? Karena masa depan, yang akan menjadi emas itu apa? Data. Dan itu semua sekolar, semua sarjana, semua ekonom dan lain sebagainya, bicara soal itu. Maka kita butuh masuk ke operating system seperti apa, yang ini bisa dimiliki oleh lokal, oleh kemudian Indonesia, oleh Republik. Jadi bayangkan startup dengan visi yang merah putih berbasis kooperasi. Kayak gitu kurang lebih. Luar biasa, Mas Rangga. Menurut Mas Rangga, apakah startup sudah menjadi metode konsep ekonomi yang sudah sangat tepat untuk saat ini dan juga untuk masa depan? Atau bagaimana? Ya, kalau saya sih melihatnya ekonomi itu seperti apapun dalam hidup kita itu tidak statis, tapi akan berubah dari waktu ke waktu. Nah, makanya yang paling penting adalah tadi kita menekankan filosofi ekonomi itu seperti apa. Kalau Bung Karno kan di sini bahasanya itu menetapkan yang penting berdikari. Berdikari di atas kaki sendiri. Cuman kemudian dalam eksekusinya itu harus mengikuti zaman. Nah, kalau di startup kita itu selalu punya kata kunci yang penting untuk ditonjolkan adalah inovasi. Jadi apapun modelnya, kooperasi atau bentuk ekonomi yang lain atau model PT, model apapun, itu harus tetap menekankan pada terbukanya peluang untuk inovasi. Sehingga kita bisa terus menemukan solusi-solusi permasalahan yang tidak jumut, tidak terbatas dengan konsepsi-konsepsi yang ada di masa lalu atau yang ada di saat ini. Sehingga anak-anak muda kita atau yang gak harus muda sih tapi intinya semua orang, warga negara kita itu punya peluang untuk mengajukan solusi yang mereka punya untuk permasalahan. Dan ketika itu bisa dimonetisasi dalam bentuk bisnis itulah kesuksesan ekonomi berdikari, mas. Artinya semua jenis ekonomi itu akan terus menyesuaikan pertemangan zaman. Berarti ada redesign juga ya mas, dari ekonomi berdikari ini sama startup. Betul, betul. Ini keren sekali menarik dan mencerahkan Mas Firdaus, Mas Rangga luar biasa sekali. Artinya kalau saya boleh kesimpulkan, baik sistem kooperasi sebenarnya juga melakukan penyesuaian. Startup juga sama melakukan penyesuaian. Tapi titik poinnya adalah sama-sama ingin melakukan fondasi ekonomi secara berdikari. Artinya konsepsi Bung Karno, baik di kooperasi dan startup sama-sama punya tujuan yang sama dengan fenomena zaman sekarang Anda kan. Berdiri di atas kaki sendiri. Tidak bergantung terhadap pemodal asing. Kira-kira gitu Mas Rangga ya. Berarti masih ada apinya itu yang dari Bung Karno. Kan luar istilah api. Artinya Mas Firdaus, dasar Mas Rangga hari ini mencerahkan kita bahwa bagaimana generasi bangsa ini tidak mengambil abunya, tapi mengambil semangat apinya. Artinya ini menjadi stimulus semangat buat sobat BKN dan seluruh peserta netizen yang menonton acara Toso hari ini bahwasannya generasi muda seperti Mas Firdaus dan Mas Rangga mempunyai konsepsi pemikiran berdikari ekonomi yang sangat luar biasa dan punya nilai idealisme. Itu yang paling penting. Ada nilai idealisme yang memang ingin menjadikan bangsa kita berdiri di atas kaki sendiri di sistem ekonominya. Sobat BKN, sayang sekali tanpa terasa, Farah, kita sudah di penghujung acara. Tidak terasa mungkin kurang lebih 40 menit berdiskusi, tapi sangat terbobot sekali. Tapi karena waktunya terbatas, kita harus akhiri dan sudah diskusi kita hari ini. Tapi jangan kecewa, kita masih ada segudang pembahasan menarik untuk bulan Bung Karno di tahun ini, Farah. Ada berbagai tema yang kita akan tampilkan. Makanya teman-teman terus pantau YouTube BKN Pusat PD Perjuangan. Ada pembahasan jauh lebih menarik, jauh lebih edukatif semua tentang sosok Bung Karno dan relevansinya di era zaman sekarang. Begitu, Farah? Ada info-info juga nih, Mas. Jadi, kita juga ada lomba TikTok, Bung Karno Wannabe, dan juga FGD Hybrid. Khusus membahas tentang visionernya pemikiran Bung Karno dan langkah kita agar mengkontekstualisasi hari ini. Dan terus stay tune terus di akun-akun media sosial BKN PDI Perjuangan. Ingat, jangan lupa follow, subscribe BKN Pusat di Instagram, TikTok, YouTube, maupun Facebook. Karena nanti infonya ada di sana semua, guys. Nah, hadiahnya puluhan juta rupiah. Pokoknya dicatat ya, BST. Wow, luar biasa, Farah. Ke BST dicatat ya, BST. Puluhan juta rupiah, loh. Sekali lagi terima kasih, Mas Firdaus, Mas Rangga. Semoga berkah, ilmu-ilmunya kami akan tayangkan menjadi amal jariah sampai dengan akhir. Amin. Terima kasih, Sobat BKN. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namun Budaya. Merdeka! 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa